Halo apa kabar semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Kali ini saya akan membawakan cerita dari buku yang berjudul Di tepi serayu aku merindu Buku ini adalah kumpulan kisah, perjuangan, harapan dan doa Anak-anak di Banti Aswan Bunda Serayu, Banyemas, Jawa Tengah Teman-teman juga bisa loh berpartisipasi dengan cara berdonasi Dan membeli buku ini yang nanti detailnya akan saya tuliskan di scene berikutnya Oke, nah kali ini saya ingin membawakan salah satu cerita yang ditulis oleh sang pendulis kita Yaitu Mas Puji Purwanto yang judulnya adalah Anak manja yang disunat pada usia 3 tahun Oke, mari kita dengarkan Aku lahir di Yogyakarta Kata suster, aku dititipkan di Panti Aswan Bunda Serayu sejak usia 40 hari Tepatnya pada 4 Desember 2014 Suster dan Buda disini baik banget Merawatku seperti anaknya sendiri Perhatiannya tercurahku semua kepadaku Apalagi kalau itu aku satu-satunya anak yang usianya masih bayi Namun karena semua memberi perhatian lebih Buda menganggapku sebagai anak manja Iya anak manja Iya anak manja Semua permintaan harus dituruti Begitulah Buda Serina menilaiku Soal makan juga aku pilih-pilih Berbeda dengan kakak-kakakku disini Mereka mau makan apa saja yang bisa cikam di minja makan Aku sih enggak Bahkan kalau lagi malas makan Aku tidak makan nasi Bahkan sampai berhari-hari tidak makan nasi Paling diganti dengan makan roti Aku sangat tidak suka makan sayur Gek, gak enak Mungkin ini membuat badanku kurus ya Tapi tidak sampai kekurangan gisi loh Ini lebih disebabkan aku susah makan Memang ini membuat kesal Buda dan susten Tapi mereka tidak marah dan memaksaku memakan sayuran Namun akibat kebandelanku ini Pada usia 3 tahun Aku sering mengalami gangguan buang air besar Hampir setiap hari sembelit Kata Buda Penyebabnya tidak ada serat atau sayuran yang masuk ke tubuh Sakit rasanya kalau susah buang air besar itu Wah sakit banget Aku sering teriak-teriak saat di toilet Saat itu aku sering diberi minuman susu fermentasi Untuk memperlancar buang air besar Masalah satu selesai Timbul masalah lain Selain buang air besar Saluran kecinggung bermasalah Susah juga untuk pipis Ini katanya karena aku kurang minum air putih gitu Akibatnya Suster menyarankan operasi akhirnya Agar saluran kecingnya kembali lancar Serem ya Kemudian Aku dibawa ke dokter untuk dioperasi Seperti di sunat rasanya Seperti di sunat rasanya Tapi bukan di tempat sunat Serem deh Dari pengalaman gue ini Aku mulai sadar Suster dan Buda juga menyarankan agar aku memakan makanan yang banyak serat Seperti sayuran Terus di usia 4 tahun Aku bersyukur sudah bisa makan seperti kakak-kakak yang ada di panti Semua yang disajikan di meja Makan Aku makan semua Berat badanku juga naik loh 10 kg Sekarang apa saja dimakan Buang air besar dan pipis sekarang juga sudah lancar Dan normal lagi Cuma sifatku masih bangga Kalau minta harus itu rupi Tapi disini aku merasa seneng banget Banyak teman sudah seperti saudaraku sendiri Aku bermain dan belajar bersama mereka Semuanya juga baik padaku Sekarang aku sudah sekolah Aku bersekolah di TK Tristan Banyumas kelas A Setiap hari aku diantar Buda Pada awal Desember 2019 Usia aku 5 tahun Aku harus bisa mandi seperti yang diajarkan Suster dan Buda Andai saja orangtuaku mengetahui perkembanganku disini Pasti akan sangat senang sekali Apalagi Suster dan Buda selalu mengatakan Kalau aku punya orang tua loh Ibu katanya pernah datang kesini Saat usia aku masih 1 tahun Aku tidak ingat wajahnya seperti apa Seperti apa ya? Ngomong-ngomong apakah dia mau meneripanku atau enggak? Apalagi mereka belum mau mengakuiku sebagai anak Coba mereka hanya menganggaku sebagai keponakan Hmm sedih ya Kesedihanku masih membunca saat saudara-saudaraku pulang ke rumah orangtuanya Saat libur sekolah itu Aku di kamar sendirian Sepi banget Sungi banget Memang sih ada Suster dan Buda Tapi aku juga kangen pada orang tua Buda, aku juga kepengen pulang Aku pernah bilang seperti itu Kepada Buda sambil nangis Buda dan Suster bingung Orang tuaku katanya asli Lampung Dan tinggal di Yogyakarta Tapi mereka tidak kesini Nenekku juga di Lampung Terakhir kesini bulan lalu Kesedihanku mulai redah Setelah Suster dan Buda diberi informasi Bahwa aku memiliki saudara di Pulau Kerto dan Gombong Kata Buda Saudara yang tinggal di Pulau Kerto adalah kakak dari orangtuaku Buda ku itu sebenarnya sering kebanti Terutama saat mengadakan acara hari ulang tahun anaknya Tapi Buda tidak tahu bahwa aku adalah keponakannya Sudah ya? Sudahlah Dari informasi mulut-mulut dan internet Akhirnya Buda di Pulau Kerto tahu Dan menerimaku sebagai keponakannya Begitu juga dengan nenek di Gombong Saat libur sekolah Aku pernah diantar main ke Gombong Banyak kasih sayang tercureh dari Suster, Buda, dan kawan-kawan di Panti Selain itu Buda dan nenek juga membuat kesemakin kuat Aku tidak sendiri Aku sudah petah di Panti Tidak mau sama ibu Aku ingin di sini sampai mandiri Suster Atlas mengatakan Anak-anak yang ada di sini dirawat dengan baik seperti anak sendiri Pandai juga tidak memperbolehkan anak-anak di sini diadopsi Kami dibiarkan tumbuh besar dan mandiri Hingga dijemput orang tua kami masing-masing Oleh karena itu Suster dan Buda selalu memberitahu kami bahwa kami memiliki orang tua Jadi ketika besar kami akan kembali kepada mereka Kami membutuhkan kasih sayang mereka Terima kasih telah menonton!